Oke, tanggal 29 Februari 2020 Sebenernya dari kemarin sih ya, udah mulai banyak pengumuman dari pemerintah Jepang Sekarang jam 11, saya pengen ke supermarket sih, pengen lihat gitu ya, di sana keadaannya kayak gimana Katanya, waktu saya lihat feed Facebook segala macem, katanya sih tisu segala macem banyak yang habis Saya pengen nyari kitchen paper sih, jadi kalau di Jepang ada beberapa tempelan gitu ya, di toko Kalau misalnya kitchen paper katanya bisa dibuat untuk bahan baku, masker, segala macem Ya, di sekitar-sekitar masih banyak mobil sih, berarti ya mungkin orang-orang juga masih pada biasa aja ya, main keluar Ya, aktivitas seperti biasa Kalau lihat orang-orang, kemungkinan 50-50 sih ya, ada yang pakai masker, ada juga yang nggak Jadi, seperti hari-hari tipikal winter ya di Jepang, semuanya terlihat normal Jepang, semuanya terlihat normal Jepang, semuanya terlihat normal Oke, supermarket hari ini terlihat lama ya dibandingkan hari-hari biasa Untuk hari Sabtu pagi gitu, banyak-banyak orang pada belanja lumayan banyak sih Jepang, semuanya terlihat ya di Jepang Jepang, semuanya terlihat ya di Jepang Jepang dan pocit間 Jepang, semuanya terlihat ya di Jepang Stok toilet paper, stok kitchen paper habis Buat makanan banyak sih ya Masih aman Cuman kalo kitchen paper Terus toilet paper habis Oke, karena gak ada kitchen papernya Coba saya cari di toko sebelah ya Di drugstore, siapa tau ada Disini juga rame, ini banyak banget mobil ya Biasanya cuman ya yang keisi setengah gitu Wow, hari ini hari kabisat ya Tanggal 29 Februari Hari yang lumayan spesial juga di Jepang ternyata Abis Oke, seenggaknya hari ini gak hampa-hampa banget lah Saya bawa belanjaan, walaupun gak dapat Kitchen paper dan toilet paper Saya masih bisa makan Sampai minggu depan Oke deh semuanya Udahan dulu Ini kayak vlog juga sih ya Cuman seenggaknya buat laporan aja Di Jepang tuh kayak gimana Semoga gak makin parah ya Coronavirus Maksudnya Gak cuman 1-2 orang gitu Banyak banget yang Menderita gara-gara Ini doang gitu Semoga cepat dulu Bye